Intro Ukraina kini telah mendapatkan bantuan dua senjata canggih dari Amerika Serikat yakni Sistem Roket Peluncuran Ganda 142 HIMARS dan M270 MLRS Dengan adanya senjata itu, Ukraina kini semakin berani menetapkan target baru Disebutkan target baru itu adalah menghancurkan jembatan Crimea Dikutip dari tribunews.com, tampaknya Ukraina berkomitmen membalas serangan Rusia yang menginvasi wilayahnya Kedatangan dua senjata modern ini diumumkan oleh Menteri Pertahanan Ukraina, Alexei Reznikov Dengan bantuan Amerika Serikat, Ukraina akan menghancurkan jembatan yang menghubungkan Pulau Crimea dengan Rusia Ukraina bakal segera merebut wilayah itu kembali ke pangkuannya Diketahui senjata yang dikirim Amerika Serikat itu merupakan sistem penembakan jarak jauh Ukraina berpandangan Sistem Roket Peluncuran Ganda 142 HIMARS dan M270 MLRS Buatan Amerika Serikat itu sangat mendukung dalam mencapai targetnya Mengenai hal ini, jurubicara Direkturat Intelijen Ukraina di Kementerian Pertahanan Vadim Skibitsky angkat bicara Menurutnya, semenanjang Crimea telah menjadi pusat pergerakan semua peralatan dan senjata dari Rusia Melalui jembatan Crimea, Rusia telah mengaksesnya untuk memasukkan perangkat kelas militer, amunisi, dan bahan-bahan lainnya Diungkapkan, Kiev juga berupaya menyerang kapal perang armada laut hitam Rusia yang berada di Crimea Hal ini lantaran kapal itu difungsikan untuk meluncurkan rudal jelajah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!